assalamualaikum salam sehat bro saya sedang membongkar SCC sejuta umat ini yang model baru tipenya versinya W88 AB135A versi 1.0 sedangkan ini setahun yang lalu saya beli dua tahun yang lalu versinya 88 versi 3.0 dan ini kelemahannya tidak bisa cut off sudah berapa kali saya coba dan sudah saya cek rupanya di software sepertinya Oke jika kalian ingin mencoba atau memindahkan MOSFET jadi video ini akan saya terangkan mengenai MOSFET kalian lihat MOSFET aslinya seperti ini kemudian bila kalian ingin lepas jangan disolder lebih baik kalian potong saja seperti ini ini pinnya saya potong lalu kalian tambah kabel dan kabelnya tentunya harus sesuai kemampuan jadi bila yang paling bagus kabel-kabel bekas komputer atau ada di bengkel motor atau kendaraan Oke kalian perhatikan ini gate drain dan source rangkaiannya sudah saya gambar seperti ini ini juga sudah saya gambar sebetulnya di video-video sebelumnya terlihat bro jadi ini MOSFET sorry jadi ini ini input 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 ini ini MOSFET nya kemudian ini baterai dan ini beban yang saya akan tunjukkan adalah memberi tegangan baterai Oke saya tunjukkan dahulu saya menggunakan baterai ini negatif baterai yang ini saya pasang dan positif ya jangan sampai salah bro walaupun sudah ada pengamannya jadi yang saya pasang kalian lihat yang saya pasang baterai jadi ini baterai positif dan negatif yang akan saya tunjukkan kalian lihat lampu beban sudah nyala kita ukur pin gate nya dan ingat ini berdasarkan cara kerjanya negatif baterai jadi kita ukur patokannya di negatif baterai Oke saya pasang di negatif baterai saja kemudian kalian lihat tegangan di jetnya ini jet terlihat bro ini jet MOSFET yang ketiga kalian lihat tegangannya 11,8 saya coba matikan bebannya ini ceritanya yang kebeban saya matikan dan jetnya 0 paham ya bro cara kerja MOSFET ketiga-tiganya seperti ini saya nyalakan kembali dia akan maksimum tegangan oke oke kemudian yang akan saya tunjukkan adalah di video berikutnya saya sudah menunjukkan otomatis cut off yang akan saya tunjukkan agar tidak terlalu banyak masalah arus jadi rangkaian seperti ini kalau kalian perhatikan ini seperti rangkaian yang ada di BMS rangkaiannya seperti ini jadi yang paling penting untuk mengukur arus yaitu RDS dari MOSFET karena disini tidak ada resistor mengukur arus atau atau RSannya jadi pasti besar arus dilihat dari besarnya RDS ini yang sudah saya baca literatur beberapa literatur MOSFET ini kemungkinan karena ini semuanya datanya sudah diharpus tipenya SM7501 ini bila kita lihat data sheet mempunyai nilai RDS sebesar 9 sampai 11 mili ohm oke ini hanya contoh perhitungan saja bro jadi bila kalian ingin mengganti tipe lain juga bisa jadi kita hitung balik karena ini 10 ampere artinya kalian lihat rangkaian antara input dan baterai ada dua MOSFET jadi RDS nya dua kali jadi dua kali RDS kita ambil maksimum saja 11 mili ohm kali 2 22 mili ohm kemudian tegangannya berapa yang diteksi agar 10 ampere dia sudah dikenal sudah mengenal bahwa arus mengalir melebihi 10 ampere caranya menggunakan rumus tegangan arus kali resistansi sorry maafkan biasanya untuk mengecek arus pada MOSFET biasanya kita hanya melihat besara tegangan yang ada pada RDS terhadap baterai paham ya bro jadi tinggal kalian kali saja Hai jadi misalkan RDS disini dapat 22 Mega Ohm jadi tegangannya yang dapat di deteksi kalian kali saja jadi V sama dengan I kali R sama dengan arusnya 22 sorry arusnya 10 ampere dikali 22 mili ohm ini didapat sekitar 220 jadi pada saat tegangan di MOSFET dibaca oleh microcontroller ini 220 mili volt maka dia akan protect besar arusnya kemudian bila kalian ingin mengganti dengan misalkan saja yang saya hafal yang pasti harus kanal n ini IRF Z44 ini kalau tidak salah mempunyai spesifikasinya 17,55 mili ohm jadi bila kalian ganti dengan MOSFET seperti ini bedanya kalian perhatikan tegangan yang menjadi standar kita jadi arus maksimum oh sorry ini salah salah lagi maafkan saya harusnya dikali 2 dahulu ini dikali 2 sama dengan anggap saja 35 mili ohm jadi Imax nya 220 mili volt dibagi 35 mili ohm ini didapat sekitar 6,2 ampere jadi bila modul ini kalian ganti MOSFETnya dengan IRF Z44 maka kemampuan maksimumnya menjadi 6,2 ampere kemudian bagaimana bila ingin kemampuan lebih besar lagi kalian gampang saja kalian paralel saja misalkan MOSFET ini kalian paralel ini juga kalian paralel semuanya dengan tipe IRF Z44 jadi sama saja jadi bila kalian paralel 2 buah maka Imax nya tinggal kalian kali saja seperti ini jadi 6,2 kali 2 sekitar 12,4 ampere paham ya bro karena MOSFET bila di paralel RDS nya juga akan di paralel nilainya atau tinggal kalian bagi 2 di RDS nya atau arusnya tinggal kalian kali 2 paham ya bro cara detect arus modul ini nanti akan saya saya belum mencoba tapi kira-kira seperti ini maafkan saya bila salah karena saya ingin membuat agar modul murah ini dapat digunakan jadi harus kita pelajari harus dibongkar semua ini oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh